Kita ingin informasi di Karimun, Saudara Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Karimun Nyimas Novi Ujiani mengusulkan kepada pemerintah daerah agar kembali dikilar Karimun mengaji. Hal ini menyusulkan diizinkannya kembali kegiatan dengan pengumpulan massa setelah pandemi melandai. Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Karimun menggelar kataman Al-Quran setelah dua hari melaksanakan tadarus yang dipusatkan di Masjid Agung Kabupaten Karimun. Selain menggelar tadarusan dan kataman, pada kesempatan ini juga diberikan sembako dan bingkisan kepada anggota muslimat yang mengikuti kegiatan. Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Karimun Nyimas Novi Ujiani mengatakan, Kegiatan tadarusan dan dilanjutkan dengan kataman Al-Quran merupakan agenda rutin tahunan dari PC Muslimat NU Kabupaten Karimun. Novi juga menyampaikan agar pemerintah Karimun dapat menjadikan kegiatan kataman Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai agenda Karimun mengaji. Barusan telah melakukan kegiatan kataman Al-Quran di mana sebelumnya kami melaksanakan tadarusan dua hari berturut-turut. Jadi hari ini katamannya, Alhamdulillah kegiatan ini diikuti perwakilan saja dari masing-masing kecamatan, pengurus anak cabang muslimat NU Kabupaten Karimun yang ada di Karimun besar ini, yaitu kecamatan Meral, Tebing, Meral Barat, dan juga kecamatan Karimun. Kegiatan selama dua hari ini berjalan dengan baik sekali seperti tahun-tahun yang telah sudah, di mana ini kegiatan agenda rutinitas dari Muslimat NU bahwa setiap tahunnya kami menggelar tadarusan dan kataman Al-Quran ini. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Karimun ini menambahkan, Karimun mengaji nantinya dapat melibatkan organisasi Islam di bumi berazam. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun.